Halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan di kota Malang ya Nah kalian kan sudah pada tahu bahwa sekarang saya posisinya di Malang Dan kebetulan kota Malang ini termasuk mendapat zona merah ya Karena wabah penyakit virus covid-19 Nah ini pas kebetulan hari minggu Biasanya kalau di Malang itu pasti rame banget Karena kalau orang luar kota ya mungkin dari Surabaya Dari Jember atau Blitar atau daerah-daerah Kediri Biasanya pada liburan ke Malang Kebanyakan sih ke Batu tapi pasti ke Malang Nah biasanya itu rame banget ya jalan-jalan di Malang ini Banyak yang main ke Alun-Alun atau ke daerah-daerah mana gitu ya Nah ini sekarang saya ingin ngajak teman-teman Jalan-jalan melihat suasana kota Malang setelah mendapat zona merah Sebelum jalan-jalan saya minum dulu kopiko ya biar nggak ngantuk Ini rasanya enak banget Enak dan nggak bikin enak Oke lanjut kita lihat situasi kota Malang Yang saya suka dari kota Malang ini adalah masih banyak pohon-pohon ya Jadi sudah kotanya dingin banyak pohon-pohon Jadi adem dan sejuk gitu ya Jadi bikin petah kalau kita tinggal di kota Malang Oke sekarang kita berada di Simpang 4 Ini suasananya selengang ya Biasanya daerah ini padat banget macet Sekarang teman-teman bisa lihat sendiri Lengang ya Ada motor 1-2 Nah ini arah ke stasiun Stasiun kota Malang Nah biasa kalau orang naik kereta api Mau datang atau pergi biasanya ke sini Nah di sebelah kiri saya Stasiun kota Malang Lihat suasananya juga lengang Biasanya juga rame Orang pada berdatangan Entah ini memang waktu jamnya Nggak ada kereta datang atau bagaimana Atau mungkin memang karena hibuan pemerintah Supaya tidak berpergian Jadi orang mengurangi Untuk berpergian Ya memang maksud pemerintah bagus Lebih baik diam di rumah Supaya mencegah penyebaran virus ya Kalau bisa sebisa mungkin Kalau nggak ada kegiatan jangan keluar rumah Ya kita ke kanan Belok kanan tadi ya Jadi arah stasiun Kita menuju ke Bundaran Tugu Bundaran Tugu Kota Malang Ya disitu nanti ada Balai Kota ya Di sebelah kita belok ke kiri Nah ini Ini Bundaran Tugunya Di Bundaran itu ada bunga-bunga Taman bunga ya Asik banget Kalau kalian ke Kota Malang Coba mampir disitu Jalan-jalan disitu Asik banget Ya ini sebelah kiri saya Balai Kota Malang Ya Nah di pocok situ ada hotel Tugu Hotel yang cukup legend juga Nah kita belok ke kiri Lihat ya Kanan kiri banyak pohon Enak ya Nah ini suasana juga lengang Biasanya juga lumayan macet disini Kita lurus Kita menuju ini ke arah Ini ada jembatan Kita menuju ke arah Ini sebelah kanan saya ini Ini ada Pasar Burung Burung Splendid Ini biasanya macet banget ya Macet parah Sekarang sepi Ya sebelah kanan saya ini ya Ini masuk situ ada Pasar Burung Biasanya hari Minggu Memang rame-ramenya Pasar Burung Disini pasti macet Banyak parkiran Tapi sekarang lengang sekali Ya Kemungkinan juga orang pada Gak mau datang Kemudian kita sekarang lurus ya Kita ke arah Alun-alun Nah itu ada gereja Biasanya disini juga macet Banyak orang Apa namanya Yang untuk bagian petugas itu Yang mengatur-mengatur Supaya Gak macet Gak ada Banyak petugasnya juga Gak kelihatan Nah ini kita arah Masuk ya Ke Alun-alun Alun-alun Sangat sepi Kalau hari Minggu Biasanya rame Di kanan itu Nampak gereja Jangan bersandingan Dengan masjid Kita ke arah kiri Nah ini alun-alun Nah ini Alun-alunnya juga Sepi sekali ya teman-teman Lengang Ya Hanya nampak beberapa Sepeda motor Itu Ramayana Itu Ramayana Juga gak terlalu rame Kita berok ke arah kanan Kita lihat Itu suasana alun-alun Ya Itu Nampak Seperti dikasih Tali rafia ya Dikasih tali rafia Kayaknya memang ada aturan Dari pemerintah kota Malang Tidak boleh Alun-alun gak boleh Dimasukin dulu ya Tidak boleh membuat Untuk tempat berkumpul Biasanya rame ini Kalau Minggu Pasti rame banget ini Biasanya banyak orang Luar kota Mobil-mobil Plat Di luar Malang Kayak plat L, A, G Macem-macem lah ya Nampak nih Nampak sepi banget Nah ya Ini sebelah Kiri saya Ini kantor pos Nah ini kantor pos Malang Oke Nah ini tadi Kita kembali dulu Ke perempatan tadi Kita lurus Ya Sepi Perempatannya juga Nampak gak Kelihatan Biasanya banyak mobil Ya ini juga Nampak sepi Wadah berjual kerupuk Nah ini masjid Eh sorry Ini gereja Sebelah kanan Kemungkinan juga Kegiatan ibadah Juga di stop Tidak boleh Ya Sebelah Seperti persandingan Di masjid Hari Minggu Biasanya hari Minggu Ya rame Orang datang ke gereja Ini kenapa Nggak kelihatan Sama sekali ya Nah ini masjidnya Nah ini Nampak sekali sepi Alun-alun Biasanya ini rame Ini parkir mobil Pasti banyak Nah ini ada Rupanya memang ada Himbawan dari Pemerintah Kota Malang Alun-alun tidak boleh Digunakan dulu Ya Karena ada wabah Virus Covid-19 Ini biasanya Parkir mobil Berjejer Oke kita lanjut Nah ini ada Hotel ya Hotel legend juga Juga nampak Nggak terlalu rame Oke Kita lanjut ya Jadi buat teman-teman Yang punya usaha rental PS Sebisa mungkin Kalau bisa ditutup sementara Tapi kalau misalkan Masih buka Beroperasi ya Sediakanlah Cuci tangan Untuk mencuci tangan ya Seperti hand sanitizer Atau sabun Pokoknya Sebelum memegang stick Stick itu harus Cuci tangan dahulu ya Kita Ngalah dulu ya Teman-teman Saya yakin Rejeki itu Nggak akan kemana Nah ini Sebelah kanan saya Yaitu Malang Olympic MOG Mall Malang Olympic Garden Mall Nampak sepi Biasanya Kalau hari minggu Rame banget Nampak sangat lengang Nggak kelihatan Mobil yang Luar masuk Sangat sepi Nah Ini kita Akan memasuki Kawasan Ijen Kita masuk Kawasan Ijen Ya kita berharap Semoga wabah ini Cepat berlalu Supaya Kehidupan bisa Normal kembali Ya Eh Eits Eh Mobil enak banget Langsung muter Ya Mentang-mentang sepi Itu tadi Padaan di depan Tadi ada Mobil polisi Ya ini kita Masuki Kawasan Ijen Ini kawasan Elite di kota Malang Lihat kanan-kiri Ada pohon Pohon Apa sih Namanya Pohon palam Ya Wah Asik banget Inilah Malang Sangat Indah Kotanya Indah Sejuk Gitu Kalau Misalkan Kalian datang ke Malang Mampir aja ke toko saya Nanti akan saya ajak jalan-jalan ke kota Malang Nah ini Di sebelah kanan Ini biasanya juga ada taman-taman Ya Taman-taman Ada kursi Biasanya pada nongkrong disini Sepertinya Nah ini kan Nah itu Di tali rafia Kursi-kursinya juga di tali rafia Gak boleh duduk-duduk disitu Ya Ini adalah kawasan elite Juga nampak sepi sekali Di pakar semua ya Jadi untuk menghindari pencegahan Penyebaran virus Dilarang untuk berkumpul Ya Lebih baik kita diam di rumah dulu Nah Coba lihat nih Nah ini Kursi-kursi juga Di tali rafia Biasanya Rame banget Orang pada pacaran Gendaan Ya Pada Kongkong-kongkong Wah Ini enang Memang Paling tempat favorit Arak-arak Malang Di jalan ini Tuh Sambil santai-santai Menikmati suasana kota Malang Kita biasanya Nongkrong-nongkrong Di situ Duduk-duduk Di situ Kan asik ya Cuma karena memang Karena wabah Virus Ya Jadi sementara Tidak diperbolehkan Ya Gak ada sama sekali Orang nongkrong Di situ Ini Bangunan-bangunannya Juga bangunan lama Ya Bangunan Belanda Sekarang kita Menuju Di jalan Apa sih Namanya Ya Sebelah kiri saya ini Trans Transmat ya Baru dibangun Di Malang Nampak sepi Ya Jadi mal-mal juga Dilarang untuk datang Coba diperhatikan Ya Ini juga Mall Matos Malangton Square Juga nampak sepi Biasanya Orang-orang pada Nongkrong di atas-atas itu Nampak gak kelihatan Orang sama sekali Nampak sepi Ya Ya Ini juga harus Patut disyukuri Kesadaran warga kota Malang Tidak Berdatangan Ketempat-tempat keramaian Malang memang Ngetop Joss Wiss Arah-rahk Malang Joss Oke Nah ini jalan Yang biasa Kalau kita dari Surabaya Pasti lewat sini Ini biasanya Macet Macet parah Ya Nampak Sekarang ini lengang banget Ini saya dengan santainya Dengan kecepatan Agak lebih Tinggi Sedikit Ya Biasanya macet parah Ini daerah ini Tapi sekarang Sepi banget Ini jalan arah Dari Surabaya ke Malang Pasti lewat sini Ya Ya Begitulah teman-teman Saya ajak jalan-jalan Melihat situasi Kota Malang Setelah Mendapat zona merah Seperti ini Suasananya lengang Ya Saya berharap Semoga wabah Ini cepat berakhir Oke Terima kasih Yang sudah menonton video ini Nanti ketemu lagi Di video selanjutnya Kita kembali Ke video tentang PlayStation lagi Sampai jumpa